Saya berada di kawasan Bromo untuk menggali kisah-kisah inspirasi mengenai masyarakat Tengger. Menurut Prof. Dr. Siman Hadi Widjo Prakuso, sikap dan pandangan hidup orang Tengger tercermin pada harapannya yaitu waras atau sehat, warek atau kenyang, wastro memiliki pakaian dan sandang, wismo memiliki rumah tempat tinggal, dan Widjo menguasai ilmu dan teknologi berpengetahuan serta terampil. Mereka mengembangkan pandangan hidup tersebut dalam pola yang disebut kawruh budo atau pengetahuan tentang watak yaitu lima hal atau lima pandangan hidup. Lima pandangan hidup itu adalah prasojo yang berarti bersahaja, tidak dibuat-buat, dan apa adanya. Prasojo yang berarti bersikap bijaksana, pranoto yang berarti senantiasa patuh pada raja, pimpinan, atau pemerintah, prasetyo yang berarti setia, dan praidno yang berarti waspada. Prasojo adalah sikap hidup di mana bekerja tidak semata, bekerja untuk mengambil keuntungan atau mengumpulkan harta untuk diri sendiri, tetapi untuk menolong orang lain. Dan orang pasti bisa menolong orang lain kalau dia prasojo atau bersahaja hidup apa adanya. Karena itu di dalam sejarah masyarakat Tengger tidak pernah terjadi kelaparan karena menghidupi sikap hidup yang namanya prasojo ini. Prasetyo dan prayogo yaitu setia dan bijaksana terlihat dari kehidupan masyarakat Tengger yang memang menurut saya bijaksana. Bagaimana tidak saya mendapat data bahwa di sini tidak ada kasus perceraian. Lalu anak-anak diberi kebebasan untuk memilih pasangannya yang mereka cintai. Seorang pria punya tugas ngayomi, ngayani, dan nentremi. Jadi memberikan perlindungan, ngayani itu memberi nafkah, dan juga memberikan damai sejahtera. Karena itu suatu masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai kehidupan. Pranoto adalah sikap hidup yang tunduk pada otoritas di atasnya, kepada pemerintah atau raja. Nah, sikap ini dihidupi oleh masyarakat Tengger sehingga di sini mereka hidupnya tautotentrem. Apa itu? Aman, damai, sejahtera. Orang Tengger punya nasihat lagi yang namanya ojo jual jawil. Apa itu? Jangan menggoda atau mengganggu. Iseng, mengganggu orang lain. Nah, ini adalah wujud dari prayugo atau yang namanya bijaksana. Nah, dengan menghidupi sikap-sikap seperti ini, maka kita bisa tinggal di sini dan merasa aman. Turis-turis datang kemari dan mereka tidak perlu khawatir untuk ditipu atau dibohongi. Persis kalau seperti Anda ke Bali. Nah, di sana turis merasa nyaman karena masyarakatnya menghidupi nilai-nilai yang luhur. Di tengah pegunungan yang hijau dan sunyi ini, pegunungan Tengger, hiduplah masyarakat yang sederhana. Namun mereka sangat bahagia, bahkan menurut saya di sini tidak ada kehidupan yang namanya istilah perkosaan, pencurian, stres, perampokan, macet. Itu semuanya istilah kehidupan di kota-kota besar atau kota modern. Nah, mungkinkah kita itu hidup di kota modern dan menikmati kebahagiaan seperti mereka yang tinggal di sini? Menurut saya sangat mungkin. Yang penting adalah, dimanapun kita tinggal, kita berpegang pada nilai-nilai kehidupan, berpegang pada kebenaran. Dan tidak hanyut oleh materialisme, egoisme di dalam kehidupan yang modern. Karena hidup dimanapun juga, selama berpegang pada kebenaran dan nilai kehidupan, di sana ada damai sejahtera dan sukacita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!